Sembilan orang murid dan satu orang guru terpapar COVID-19 di Majalengka, Jawa Barat. Petugas puskesma setempat masih menunggu keputusan untuk menutup dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten. Penyebaran kasus COVID-19 di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, diduga terjadi akibat kelas tersekolah. Sembilan orang murid dan seorang guru di sekolah dasar SD Negeri Sepat di Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya dinyatakan positif COVID-19. Kondisi itu terungkap dari hasil swab tes PCR yang dilakukan petugas puskesmas Sumberjaya. Petugas puskesmas telah melaporkan kasus penyebaran COVID-19 yang diduga merupakan raster sekolah tersebut ke Dinas Kesehatan. puskesmas juga merekomendasikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka tentang pembatasan kegiatan warga desa Sepat untuk meredam penyebaran kasus COVID-19. Kami sudah menyarankan untuk tidak banyak mobilisasi yang dilakukan di sana dan untuk kedepannya mungkin vaksinasi dipercepat di desa tersebut agar mencapai targetnya. Dugaan penyebaran COVID-19 dalam klaster sekolah diketahui setelah dilakukan swab tes PCR pada 124 murid dan guru di SD Negeri Sepat. Hasil swab tes menunjukkan terdapat 9 anak didik dan seorang tenaga pendidik dinyatakan positif COVID-19. Dari Majalengka Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INews, melaporkan.